Buat kalian-kalian yang baru memulai karir atau belajar ngedesain, gue kasih nih, rekomendasi aplikasi atau software gratis buat kalian belajar. Hey guys, selamat datang di Killer, bersama saya Kemal. Kalau kalian baru mau coba-coba, apakah ngedesain adalah jalan ninja aku? Tentunya salah satu yang kepikiran yaitu pakai software apa ya. Nah, kalau kalian nge-googling, pasti kalian akan pilih yang terbaik nih. Kalau aku yang jadi yang terbaik, aku harus memulai software yang terbaik. Tapi pas dilihat, kok barannya mahal ya? Mana bulanan lagi? Uang dari mana nih? Nah, kalau pertama-tama aja udah bayar sejutaan, ternyata nggak cocok, kan repot juga ya? Mending cari yang gratisan aja dulu. Kalau nggak cocok, juga nggak rugi-rugi banget. Lalu, ada nggak ya software yang gratis, tapi bagus? Ada dong, makanya kita buat video ini. By the way, karena ngedesain itu luas banget, kita ambil yang simple aja ya, yang mirip sama Adobe Illustrator, dan juga yang bisa ngedesain buat poster atau brosur yang simple-simple kayak gitu. Yang pertama, Canva. Loh, 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 loh. Emang Canva software ngedesain? Cih, designer kok pakai Canva. Cemen. Eits, jangan salah. Canva gini-gini banyak loh yang pakai, dan template-templatenya pun ciami. Kalau kalian baru belajar desain, tapi langsung pengen hasilnya bagus, Canva lah solusinya. Kalau saya ibaratin, Canva ini kayak mie instan. Udah pasti enak lah dibandingkan kalian bikin mie goreng sendiri. Canva nggak perlu diinstal di komputer, alias kalian cukup buka website Canva.com, dan kalian udah bisa ngedesain walau pakai komputer perpustakaan. Bahkan ada aplikasi di handphone, jadi kalau billing warnet kalian habis, bisa lanjut, langsung ngedesain di HP. Dan Canva ini emang dibuat untuk kalian yang nggak bisa ngedesain atau pakai tools-tools profesional seperti Adobe Illustrator. Templatenya banyak dan juga selalu update. Dijamin deh, kalian langsung bisa ngebuat desain yang bagus. Canva cocok banget buat kalian untuk terbiasa dengan tools-tools desain yang lebih kompleks. Dan kalau kalian sudah nyaman banget nih sama Canva, mereka menawarkan versi Pro-nya dengan beberapa fitur tambahan. Selanjutnya ada Graphite Designer. Selain ada yang versi web seperti Canva, Graphite Designer ada juga loh yang bentuknya aplikasi atau software di komputer. Tapi sayangnya, kalau kalian mau yang bentuknya software kayak gitu harus berbayar. Tapi jangan salah, yang gratisnya pun sudah cukup mantep. Dengan tampilan interface yang mirip dengan Aventure Designer, tentunya akan membuat kalian seperti Pro walau masih pemula. Lihat kan? Tampilannya aja estetik, bikin kalian semangat ngedesain. Fitur-fiturnya cukup komplit, ada penyimpanan cloud, dan sangat touchscreen-friendly, mudah digunakan, dan tentunya ngacir abis. Ketiga yaitu Inkscape. Siapa sih yang nggak tahu Inkscape? Udah dari lama Inkscape dikenal sebagai tools alternatif dari Adobe Illustrator. Sebelum ada Affinity ya. Saya pribadi tahu Inkscape itu pas di Warnet yang pakai Linux, yang tampilannya masih kayak Microsoft Word sampai sekarang udah kayak Corel Draw. Inkscape yang sekarang udah jauh-jauh lebih bagus dan enak banget dipakai daripada versi sebelum-sebelumnya. Dan makin kesini, makin banyak yang pakai. Dan karena banyak yang pakai, maka makin banyak pula tutorial yang tersedia buat kalian yang pengen belajar Inkscape. Contohnya channel YouTube Abu Zayh Tutorial ini. Ayo dicek. Selain gratis, Inkscape ini juga open source alias semua orang bisa memodifikasi sesuai kebutuhannya. Dan semua orang dapat berkontribusi untuk mengembangkan Inkscape ini. Yang artinya, di kemudian hari, Inkscape akan jadi salah satu tools yang menjanjikan. Kalau kalian pengen belajar tools yang mirip-mirip dengan tools profesional, ya pakai Inkscape. Yang terakhir, ini nih. Yang baru aja rilis. Masih anget dari oven dan masih dalam tahap pengembangan juga sepertinya. Yaitu Creative Cloud Express. Ini dulu namanya Adobe Spark kalau yang masih inget. Yang secara posisi sebenarnya buatnya ingin Canva tapi nggak begitu terkenal gitu loh. Creative Cloud Express ini berbasis cloud. Artinya kalian nggak perlu nginstall lagi buat pakai tools ini. Persis banget kayak Canva kan? Dan tools ini didevelop oleh perusahaan yang ngebuat Adobe Illustrator. Mantep kan? Dan, walaupun secara tampilan mirip banget ya kayak yang Canva. Dan ini beda sama produk-produk Adobe lainnya. Kalau yang lainnya untuk profesional, yang ini untuk pemula. Jadi, kalian bisa langsung bikin desain bagus tanpa harus bersusah-susah karena udah ada template-nya. Walaupun ada yang versi berbayarnya kayak Canva, tapi yang versi gratisnya udah cukup kok. Saya lihat sih, ini lagi dipush banget ya sama Adobe. Dan saya yakin akan sangat cepat perkembangannya di setahun atau dua tahun ke depan. Kayak Adobe XD gitu loh. Jadi, itu beberapa tools gratis buat kamu yang sedang mencari jalan ninjanya di dunia desain. Semoga dari tools-tools yang gratis itu, kalian bisa menghasilkan dan bisa membeli atau berlangganan tools yang berbayar. Yang tentunya lebih profesional dan menunjang kerja teman-teman. Klik like kalau teman-teman suka video ini, biar kita tahu tipe video mana yang teman-teman suka. Dan juga share kalau bermanfaat. Subscribe juga biar kita bisa terus membuat video-video seperti ini. Saya Kamel dari KeyLearn dan sampai jumpa.